Pernyataan sikap mahasiswa SDFT Fajar Timur dan SKCKP Fransiskan Papua dalam rangka mempernyati Hari HAM Sedunia 10 Desember 2020. Kami mengakui telah terjadi pelanggaran HAM di Inten Jaya sejak Desember 2019 hingga September 2020. Dalam catatan DPRD Inten Jaya setidaknya terdapat 21 kasus. Beberapa kasus diantaranya adalah 1. Penembakan terhadap Pendeta Iremia Senambani pada tanggal 19 September 2020 2. Penembakan terhadap seorang katekis gereja katolik Rufinus Tigao pada 26 Oktober 2020 Di sisi lain diduga terdapat sebuah skenario pengkondisian wilayah Inten Jaya menjadi daerah konflik untuk menjustifikasi kehadiran pasukan organik dan non-organik di Inten Jaya yang berdampak pada kepanikan masyarakat, takut dan terus mengungsi. Di satu sisi, apa yang terjadi di Inten Jaya merupakan upaya pengkondisian untuk masuknya perusahaan pertempangan di Inten Jaya. Dalam berbagai kasus, kami melihat orang Papua distikmas sebagai pengikut OPM, separatis, KKB, KKSB, sehingga masyarakat sipil, toko agama, petugas gereja, anak-anak di bawah umur, anak-anak sekolah selalu menjadi korban dari stigma tersebut. Oleh karena itu, pada momen hari hak asasi manusia sedunia, kali ini kami menyampaikan kepada atau sekaligus mendorong kepada lima uskup se-regio Papua untuk menyuarakan kasus pelanggaran HAM di tanah Papua. Yang kedua, mendorong kepada Presiden Republik Indonesia, Insinyur Yoko Widodo untuk menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua dengan cara damai, bukan dengan cara mengirim militer di tanah Papua. Sekian pernyataan pers dari kami atas nama mahasiswa STFT Fajar Timur dan juga SKPKC Franciskan Papua. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Kauan, 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 Kauan.